Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Cahaya Ilmu Kali ini kita akan belajar tentang macam Iqrob Pembagian hukum Iqrob Hukum Iqrob terbagi kepada 4 macam Dan suatu kalimah muqrob dapat berubah Iqrobnya Sehingga berubah pula tanda bacanya Sesuai jabatannya dalam jumlah Yang pertama marfu Yaitu keadaan suatu kalimah muqrob dengan harokat akhir dommah Contohnya untuk isim Zaidun Untuk fi'il yaftahu Yang kedua mansub Yaitu keadaan suatu kalimah muqrob dengan harokat akhir fathah Contohnya untuk isim Zaidan Untuk fi'il yaftaha Kemudian yang ketiga adalah majrur Yaitu keadaan suatu kalimah muqrob dengan harokat akhir kasroh Contohnya untuk isim Zaidin Untuk fi'il tidak ada Majrur untuk fi'il tidak ada Berikutnya yang keempat adalah majazum Yaitu keadaan suatu kalimah muqrob dengan harokat akhir sukun Contohnya untuk isim Majazum tidak ada Untuk fi'il yaftah Ingat ya kalimah muqrob hanyalah dari jenis isim dan fi'il mudore secara umum Iqrob isim ada tiga macam Yaitu marfu, mansub, dan majrur Majazumnya tidak ada Sedangkan untuk fi'il juga ada tiga macam Yakni marfu, mansub, dan majazum Majrurnya untuk fi'il tidak ada Berikut contoh isim muqrob pada ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanu alal arshistawa Dialah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsh Quran Surat Toha ayat 5 Kemudian Ar-Rahmanirrahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Quran Surat Al-Fatihah ayat 3 Quran Surat Al-Fatihah ayat 3 Untuk contoh fi'il muqrobnya Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada Quran Surat Yusuf ayat 52 Kemudian Dia mengajari manusia apa yang manusia tidak mengetahuinya Quran Surat Al-Alak ayat 5 Demikian macam-macam iqrob Semoga mudah difahami dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh